Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Celes Joker yang akan mereview pergerakan saham hari ini dan YSG yang cukup dalam turunnya akibat dari berita PPKM yang akan ditambah 6 minggu dan juga fenomena taking profit akibat subscribe Bukalapak yang berakhir di tanggal 19 Juli nanti sebelumnya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya dan review saham berdasarkan YSG bisa like komen dan subscribe channel youtube ini dan juga bisa bergabung di grup telegram dan lini masa stokbit juga yang linknya ada juga saya share di deskripsi video ini langsung saja kita akan mereview saham yang pertama dari komposite komposite kali ini ditutup dengan cukup dalam ya kenapa? karena dia terbentur oleh resist trend line yang sudah ada sebelumnya di downtrend dari bulan 21 Januari 12 Maret dan terbentur lagi di hari ini 12 dan 13 Juli terbentur dan tidak mampu menembus lalu timbul juga ada isu PPKM perpanjangan selama 6 minggu yang belum tentu juga pembahasannya masih hangat atau tidak ya tapi jika kita berdasarkan technical chart memang lagi-lagi YSG tidak mampu menembus area trend line resistance ini yang cukup lama selama 6 bulan dan masih berkota di area sideways di bulan Maret dan terbentuk suatu demand lagi-lagi demand di area 620-5998 menjadi pertahanan oleh komposite secara LSI dan secara volume trend memang sudah mengindikasi fase distribusi tetapi jika kita lihat dari time frame lebih kecil dari 5 menit, 1 jam dan sudah mulai ada perlumahan untuk trend besok apakah akan dimulai besok pelemahannya atau berlanjut kita lihat untuk besok ya karena trend ini masih belum konfirmasi dengan bullish divergent karena belum ada pergerakan penurunan nilai komposite berdasarkan dari oscilatornya jika ada terjadi oscilator seperti yang dahulu dia sudah membentuk penurunan tetapi dilawan dari pergerakan harganya seperti itu ya contohnya disini ya ininya turun dan ininya naik nah ini juga naik jadi bagi teman-teman ya kita harap bersabar ya untuk komposite apakah sudah ada tanda-tanda bullish trend atau arah pembalikan arah kita pastikan dulu besok ya karena disini sudah membentuk sideways ya time frame dari jam 14.15 sampai pre-closing hari ini apakah fenomena Bukalapak ini hal yang baru saya pikir hal yang baru ya karena saya belum pernah terkena salah satu fenomena akibat suatu IPO perusahaan dan yang lain itu melakukan taking profit di beberapa emiten-emiten yang sudah kita hold untuk teman-teman sobat joker yang saham ini sudah terkenal seperti Mtech ada HCMA ada Agro Breeze lalu juga ada BMS yang ambil di IPO waktu itu lalu juga ada beberapa saham-saham besar juga yang terdampak lalu kalau saya lihat dari watchlist saya memang kecenderungan lebih merah ya hanya BBRI yang mampu survive ada HMSP dan lainnya merah semua DMMX abah dia survive ya sangat bagus DMMX ini salah satu saham yang saya buat ketika dia berada di area kuning ini maka dia break bisa akumulasi buy tetapi saya sudah tidak punya lagi karena sudah taking profit ya kemarin dan sekarang sudah rally dan masih rally secara momentum memang RSI dan MACD nya juga masih sangat baik ya jadi bagi teman-teman yang masih memiliki saham DMMX ya selamat memperoleh cuan ya ini masih cukup rally hampir 28% juga oke langsung saja kita ke saham yang saya maksud yang asing melakukan akumulasi atau akumulasi hari ini sangat besar ya sampai BYB ini sudah melakukan fase uptrend dari tanggal dia mantul di trend resistance itu di 6 Juli hingga sekarang dan terbentur dia di area dia punya supply itu di 6.65 dan tidak mampu menembus ya karena height nya kemarin itu di 6.70 lalu dari sisi RSI dan secara sisi volume trend memang sudah terjadi perlemahan tapi kalau kita lihat secara besar dari timeframe 4 jam memang sudah kecenderungan sudah melakukan fase distribusi ya untuk saham BBYB tetapi keanehannya kalau kita lihat dari brox summary BBYB terjadi akumulasi sebesar 1.6 miliar hari ini yang dipelopori oleh IF RF dan PD dan dari distribusinya ada NI AZ YP dan lain sebagainya jadi bisa kita indikasikan bahwa ini ada distribusi normal atau tidak kita harus pastikan dengan dia ada demand disini di area 5.70 sampai 5.60 jika dia break area itu maka bisa kita pastikan BBYB sudah mengalami fase patah tren menuju biris tren lalu ada saham mari yang mampu kita lihat juga besok mari ditutup dengan merah tertahan di garis demandnya yaitu di area 3.18 dan mantul tadi di area dia punya demand itu di 3.12 di area 3.12 ini sudah masuk jajan suari beberapa kali saham mari target penurunan sebelumnya itu di area 276 sampai 268 tetapi karena area demand di 296 sampai 292 ini sangat kuat maka tidak tertembus karena sudah di retest beberapa kali secara momentum volume trend dia sudah mengindikasikan akan melakukan golden cross untuk bullish trend tetapi secara LSI dia sudah mengalami kelemahan jika kita lihat dari block summary LG disini melakukan akumulasi sendiri terimegah sekuritas melakukan akumulasi sendiri sebesar 6.3 miliar di posisi 3.19 kita lihat sekarang closingnya itu di 3.20 bagi teman-teman yang tertarik untuk saham mari saya pikir bisa pantau di area 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 308 3.110 sampai 306 untuk buy on weakness saham mari saham mari upside potensinya masih menuju supply di atas di area 3.80 dan disini ada base juga base supply yang cukup lama juga dibuat base dan lalu berhasil meritesk sekali hari ini tetapi tidak tembus di area 338 sampai 332 bisa memperhatikan area tersebut untuk saham mari karena ada keanehan trim mega sekuritas menemukan akumulasi banyak disini di 319 boleh kita pantau juga saham mari untuk esok selanjutnya ada saham rakyat indonesia saya pikir salah satu saham yang melawan ambisi ARB suatu saham hari ini ditutup sesuai dengan closingnya di 1.975 dan tidak mengalami minus menurut trading view secara momentum dan secara RSI memang sudah mengalami pelemahan tapi indikasi terbaru saya pikir agro ini banyak akumulasi hari ini sebesar 27,5 miliar dilakukan oleh beberapa top-top buyer ada YP MG dan AK sedangkan top sellnya itu ada DX YUCC dan lain sebagainya maka kita bisa indikasikan di area 1972 merupakan area buyer AK yang bisa kita jadikan area demand kalau kita posisikan area kita punya demand itu di 970 sampai 1880 merupakan salah satu basis demand terkuat maka saya terus ambil dan sarankan bagi teman-teman sobat joker juga ambil akumulasi saja di area weakness ini di 1970 sampai 1880 bagi teman-teman yang sudah akumulasi saya pikir sudah siap-siap melakukan hold saja dan jika ingin share out lagi ambillah di area 1750 sama 1625 bagi teman-teman yang sudah ambil ketika dia swing disini saya pikir hold saja kenapa karena posisi kita masih aman tapi bagi teman-teman yang belum mempunyai agro posisi tepat di 1970 lagi-lagi merupakan area buy on weakness terbaik menurut saya ini ada saham bris salah satu pasukan juga dari agro dan sudah melakukan distribusi hingga mencapai fase akumulasinya di 270 sampai 20 90 secara momentum memang dan secara volume trend sudah mengalami diploma distribusi dan apakah benar terjadi pola IHNS inverter hand and shoulder saya pikir belum dapat dipastikan kenapa belum ada swingnya area lowestnya itu di area lowestnya itu di area 2180 bagi teman-teman yang tertarik saham bris bisa buy on weakness di area 2090 BW nya di 2190 2180 ya 2180 itu buy on weakness dan ini merupakan area bandar di YP dan SQ di area ini dan teman-teman bisa ambil di 2180 atau 2190 untuk buy on weakness karena masih ada kecenderungan trend untuk mengalami penurunan kalau kita ambil time frame kecil memang sudah melakukan faster distribusi dan sudah ada dead cross secara oscillator lalu lalu ada saham SMA salah satu media Mtech yang juga mengalami hal yang kuat dalam distribusi polanya disini saya pikir cup and handle tetapi handle nya belum berhasil kita buat sekarang sudah mengalami fase distribusi yang cukup kuat dan sudah mengalami fase jenuh jual jenuh beli dan sudah mengalami proses distribusi jika kita ambil time frame 4 jam memang sudah terdapat dead cross lalu jika teman-teman ingin buy on weakness saya pikir bisa perhatikan area 240 sama 2010 sebagai area perbandingan karena merupakan area demand disini karena sudah ada di retest 1 kali disini ada di test 2 kali di test ketiga kalinya dan akan dicoba ke test 4 kali jika dia ada pantulan maka disini bisa kita pastikan menjadi area demand terkuat jika ada pantulan nantinya bagi teman-teman yang tertarik untuk HMA bisa memperhatikan area tersebut ini merupakan plan yang lama ketika kita ingin entry saham HMA di 2 minggu yang lalu secara block summary saya pikir SMA melakukan fase akumulasi yang dipropori oleh CS dan BK sedangkan asing KZ, BB dan IU melakukan distribusi cukup besar ini 10 miliar kita perlu perhatikan untuk saham SMA besok selanjutnya ada rumah sakit yang cukup menarik juga ada Mika hari ini Mika hari ini ditutup dan dia berhasil break dia punya biris penan maaf biris channel disini dan lalu ada bulis bulis penan disini dia naik melakukan konsultasi bulis dan break dan tertahan di area supply di area supply di 290 sampai 2 8 90 dan sudah mengalami fase dead cross lagi sudah akan mengalami fase golden cross maaf bukan dead cross golden cross disini sudah fase akumulasi secara RSI juga sangat cakep lalu kita lihat dari block summary sebesar 13,9 miliar melakukan akumulasi di saham Mika AKYU sangat tertarik di saham Mika jadi bisa memperhatikan area ini ini merupakan saham rumah sakit yang sangat terbagi untuk hari ini sekian dulu untuk ulasan saham dan review hari ini jika teman teman tertarik bisa bergabung di grup telegram dan ini masa stock B juga ya saya ucapkan terima kasih terima 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 terima